Caleg Partai Perindo terus mendapat tempat di hati masyarakat di berbagai daerah melalui program dan visi-misi yang berhubungan dengan kepentingan rakyat. Partai Perindo Optimis dapat meraih double digit pada pemilu 2024. Boike, Novrizon, Caleg, DPR RI Dapil 8, tim Partai Perindo diangkat menjadi warga kehormatan IKS PI Kerasakti. Boike dilantik bersama warga baru dan pendekar di gedung padepokan IKS PI Kerasakti di Desa Buduran Kecamatan Wono Asri, Madiun. Saya berharap Kerasakti menjadi kekuatan yang sangat luar biasa untuk mengembangkan budaya nasional dan juga untuk menjaga pilihan para bangsa sehingga Kerasakti bisa berguna buat bangsa dan negara. Keguruan IKS PI Kerasakti harus dicintai oleh masyarakat. Alhamdulillah perkembangan IKS PI Kerasakti sangat luar biasa. Pada pengisian saat ini diututi oleh 9.000 anggota IKS yang datang di sini dari seluruh wilayah Jawa Timur. Sementara itu organisasi sayap Partai Perindo, DPP Pemuda Partai Perindo menggelar acara talk show dan nonton bersama pemutaran film pahlawan nasional. Dalam kegiatan ini, Pegiat Budaya Betawi, Abdu Syakur, hadir membawakan puisi yang mengingatkan pemuda untuk menghadirkan semangat perjuangan di era modern. Jadi kalau kita ingin pemuda generasi ini menjadi pemuda yang punya jiwa kepahlawanan, kita juga harus ingat bahwa ada sosok-sosok diatasnya, mentor-mentor, guru-guru yang juga harus kita hargai. Dan guru juga adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Karena buat saya, literasi melalui film itu penting dan lebih mudah dipahami karena itu kan menyangkut medium yang cukup lengkap. Partai Perindo bersama Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud terus berkomitmen hadir untuk mencerdaskan bangsa serta membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Tim Liputan Ainews melaporkan.